Berbagai kebijakan dengan berbagai istilah pun terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, namun angka penularan COVID-19 tidak juga berhenti. Hari ini penerapan kebijakan PPKM skala mikro diterapkan. Apakah efektif dan ataukah ini hanya berganti istilah saja? Untuk membahasnya sudah bersama saya Yusuf Wibisono, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies. Selamat sore Pak Yusuf. Terima kasih sudah bergabung dengan kita Pak Yusuf. Pak Yusuf saya ingin langsung menanyakan soal kebijakan hari ini. PPKM skala mikro begitu ya. Lagi-lagi ini ada akronim baru, istilah baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anda punya catatan khususkah soal PPKM mikro ini, soal istilahnya, soal frasa ini? Apa perspektif Anda soal ini? Ya, jadi ini memang kita melihat pemerintah pasti terus melakukan gonta-ganti kebijakan gitu ya, tanpa terlihat adanya tindakan-tindakan yang lebih konkret. Kita sayangkan, ini sudah hampir satu tahun kejahatan. Ini tentu kita berharap pemerintah lebih berfokus pada kebijakan dibandingkan dengan jargon-jargon gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak berbeda. Jadi masih longgar berhadap penyebaran pandai penukaran virus ini. Sebagai misal, kalau kita lihat aturan PPKM ini, misalnya. Kalau kita lihat, masih tetap. Katakan, kita mal ya, kita perbelanjaan masih tetap. Bahkan, kita lihat ini lebih panjang juga sampai dalam 21 ya. Berikutnya, pukul 16 atau pukul 20 ya. Kemudian, tingkat kunjungan ke restoran masih cukup tinggi ya, dikisahkan 50 persen. Jadi ini sebenarnya banyak berubah, cuma kuat lebih ke arah mikro di level yang lebih kecil ya. Akan katanya sampai tingkat RT ya, kalau tidak salah. Ini juga, karena kalau bisa melihat kebijakan pembatasan sosial, di singkat yang skalanya lebih kecil ya, bahkan skala mikro yang diinginkan pemerintah ini, ini sebenarnya singkat keselitiannya lebih tinggi. Ya, kalau benar-benar serius dengan PPKM itu, itu seharusnya persiapannya luar biasa ya, persiapan yang dilakukan pemerintah. Kita nggak melihat itu gitu. Misalnya, yang paling sederhana aja ya, yang paling basic, paling fundamental. PPKM, skala mikro, itu membutuhkan basis kita yang sangat kuat. Jadi, sampai saat ini, hari ini, testing rate kita, tingkat pemeriksaan kasus COVID kita ini, itu baru sekitar 2,5 persen. Dari total populasi. Itu, gimana cara menentukan RP, RW mana yang zona merah, zona hijau, itu gimana caranya gitu? Dengan hanya testing rate 2,5 persen. Itu, buat saya hampir musnahil gitu, untuk dilakukan. Beda, misalnya dengan beberapa negara yang sudah sangat masuk ya, misalnya, Hongkong misalnya. Hongkong itu memang penduduknya sedikit, tapi dia sangat agresif pemerintah. Itu sudah mendekati 90 persen, itu testing rate-nya. Oke, Mas Yusuf. 86-87 persen. Oke, Mas Yusuf. Kalaupun kemudian ini dipersempit atau dilokalisir, begitu ya, ke tingkat yang lebih kecil, begitu ke tingkat yang lebih minor atau mikro, Anda tidak melihat bahwa kebijakan ini punya dampak terhadap atau signifikansi terhadap penurunan kasus harian di kelompok masyarakat yang lebih kecil, begitu? PPFM mikro ini menurut saya sangat baik ya, tujuannya ya. Kita harus apayasi itu. Tetapi, kalau kita melihat kesiapan pelaksanaannya, ini yang mengkhawatirkan, menurut saya. Jadi, kan kita berharap tentu sebuah kebijakan itu akan efektif sih ya, Mas Yusuf. Ini tentu kebutuhan persiapan yang padan, begitu. Nah, kita tidak melihat sinkronnya antara kebijakan dengan persiapan. Jadi, ini Anda bisa katakan hanya sifatnya formalitas, gitu? Atau apa? Kita mengkhawatirkan implementasinya akan tidak efektif. Kita mengkhawatirkan itu. Jadi, ini hanya pergantian jargon, pergantian istilah, tapi kemudian tidak ada korelasinya dengan penurunan kasus atau tingkat transmisi di masyarakat, gitu ya? Dampaknya mungkin ada, tapi kecil. Menurut kami, menurut saya kecil, kemungkinan bisa. Oke, ini soal keterbatasan di tingkat komunitas masyarakat. Kita tahu, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada isu disiplin prokes di sana, di mana banyak kelompok masyarakat yang belum tertib, ada soal bagaimana fungsi dari FASKES, katakanlah Puskesmas yang belum optimal. Ini berbenturan juga dengan rutinitas masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Anda melihat situasi seperti ini akan seperti apa implikasinya? Nah, ini betul sekali, Mas Fertia. Ini menarik bahwa sebenarnya pemerintah terlihat, daripada mengganti-ganti kebijakan yang sebenarnya susahnya tidak banyak berbeda, lebih baik langsung saja, ya. Fokus kepada beberapa kebijakan yang fundamental, mendasar, tapi akan signifikan menanggulangi pandemi, ya. Katakan tadi misalnya penguatan kapasitas Puskesmas, Puskesmas kita atau Puskesingkat 1 kita itu seharusnya menjadi usung tompak penanggulan pandemi. Sampai hari ini kita melihat, kapasitas Puskesmas kita memprihatinkan, gitu. Tidak dilengkapi, tidak dirukung dengan sumberkanya yang memandai untuk penanggulan pandemi. Yang paling basic, misalnya APD, masker, itu sangat terbatas, gitu. Bagaimana kalau kita bisa berharap Puskesmas akan menjadi usung tompak testing, tracing, atau treatment, bahkan itu, ya, itu kan berat, gitu. Kalau hanya sekedar untuk APD saja, akas kita masih kekurangan di level Puskesmas. Oke. Apa rekomendasi yang menurut Anda cukup strategis yang paling mungkin, begitu, untuk diterapkan agar semua tujuannya, yaitu menurunkan angka penularan ini bisa lebih efektif dan tepat sasaran? Menurut saya, pemerintah harus melakukan kombinasi dengan berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang konkret. Yang pertama, vaksinasi tentu kita kreviasi dan harus diperkuat dengan strategi yang diperkuatkan, ya, berapa lama, kelompok umur mana yang diperkuatkan, tapi tidak boleh kemudian berhenti sampai vaksinasi saja atau mengandalkan kevaksinasi saja. Vaksinasi itu masih sangat lama untuk menunjukkan hasil. Jadi, kita yang dalam waktu dekat harus segera memperkuat diri dengan intervensi non-farmasi. Dalam hal ini adalah PSBB. Jadi, langsung saja yang sudah jelas dasar hukumnya, kita sudah punya di undang-undang karantina kesehatan, PSBB, kembalikan saja ke situ. Nah, daerah mana yang akan melakukan PSBB? Kuat. Jukung dengan sumber daya yang memadai. Dan yang ketiga, pemerintah berfokus kepada TKT saja. Testing, and treatment. Pemeriksaan kasus, kemudian de-tracing, banyak mungkin, kecepat mungkin, dan terakhir, stigma. Pemerintah yang efektif kepada sembuh kasus positif dan tak. Oke, artinya kemudian undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini juga harus direview kembali penerapannya dan juga didukung dengan aspek-aspek yang Anda sebutkan termasuk vaksinasi walaupun kemudian bukan menjadi akhir dari pandemi jika vaksinasi ini dilakukan walaupun kita tahu vaksinasi pun juga tahap kedua masih belum berlangsung begitu ya. Kita harapkan kemudian rekomendasi ini bisa dijadikan jalan keluar selanjutnya untuk bisa menekan angka kasus COVID-19 di tanah air. Terima kasih. Mas Yusuf sudah bergabung dengan kita sore ini. selamat menikmati. Terima kasih.